Halo guys, selamat ketemu lagi di channel Arun Nekos Di video kali ini gue akan berbagi mungkin dari judul video kalian udah tau kan Dan kenapa gue bikin videonya di deket TV Karena gue akan berbagi gimana caranya manfaatin TV kita Dijadikan sebuah monitor apabila kamera kita itu gak bisa flip screen atau belum bisa flip screen Jika sebelumnya gue udah bikin tutorialnya sebuah smartphone dijadikan flip screen Ataupun dijadikan monitor di kamera yang gak bisa flip screen Dan sekarang gue akan berbagi gimana tutorialnya kita dijadikan manfaatin sebuah TV Dijadikan monitoring di sebuah kamera yang belum bisa flip screen Dan apabila kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang ya guys Dan setelah video ini kalian bisa cek video-video yang nge-like di channel Arun Nekos Tentang tutorial kamera ataupun tentang pengoperasiannya sebagai pemula Pokoknya yang tips-tips sebagai pemula lah Untuk kita yang sering yang baru pemula punya kamera Ataupun baru megang kamera Silahkan dicek aja siapa tau ada informasi yang penting untuk kalian Oke kenapa gue bikin tutorial ini Karena mungkin kesulitan banget ya Yang kayak gue pribadi apabila tidak mempunyai kamera yang tidak bisa flip screen Jadi sangat kesulitan apabila kita syuting sendirian Kita susah menentukan framingnya apakah udah pas di kamera ke wajah kita Atau apakah udah fokus ke kita ke sebuah kameranya Jadi disitulah fungsi kita membuat monitor agar tau Framing ngepasnya kamera ke wajah kita Atau ngepasnya ke wajah kita Sebuah kamera Dan ini sangat berguna banget apabila kalian yang tidak punya kamera yang bisa flip screen Tentunya kayak kamera DCR yang belum bisa flip screen Yang entry level gitu kan banyak Yang belum bisa flip screen Ini sangat berguna banget Dan jika sebelumnya gue udah bikin tutorialnya Tutorialnya sebuah handphone dijadikan monitoring Dan sekarang sebuah TV dijadikan monitoring Oke terutama TV nya kita cek dulu Disini gue menggunakan TV LG Yaitu TV LED Dicek dulu apakah udah support HDMI Dilihat kalau di TV gue ini udah support HDMI Jadi udah ada colokannya Lalu di kamera kalian Dicek dulu Untuk di kamera gue yaitu Udah ada Yaitu port micro HDMI nya Jadi udah bisa Dan yang ketiga Kalian harus beli kabel seperti ini Yaitu kabel HDMI Kabel HDMI ini Yaitu murah Disini ada colokan HDMI Di sini gue beli colokan HDMI Itu HDMI Namun Yang dibutuhkan harus ada adapternya Jadi gue beli yang bisa adapter Yaitu ke micro HDMI Yang untuk ke kameranya Jadi yang dibutuhkan ini Harganya murah Kalian bisa beli di online shop Ataupun marketplace Ini harganya Pokoknya murah Di bawah 50 ribuan Jadi sangat bermanfaat untuk kalian Silahkan dicoba aja ya guys Oke langsung kita ke langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Kita colokin Port HDMI nya ini Ke Kabel HDMI nya Karena Ini yang pake adapter ya guys Ada juga yang Langsung HDMI Itu micro HDMI Namun gue beli yang HDMI HDMI Jadi gue butuh Yaitu adapter lagi Ke micro HDMI nya Jadi udah dipasang kayak gini Lalu kita pasang Ke kameranya dulu Kita pasang ke kamera Yang udah kita punya Lalu kita pasang ke TV Dan setelah itu Kita langsung nyalakan TV Langsung kita input ke HDMI Dan setelah ke HDMI Langsung kita langsung nyalakan kameranya Oke guys Ini udah ya Ini udah dicolokin Seperti ini Dan kalau dicolokin itu Di layar kamera disini Tidak bisa guys Jadi Posisinya gelap Jadi kita langsung pindah Ke monitor tuh Di TV Jadi langsung pindah ke TV ya Oke Seperti ini Oke Jadi kita bisa lihat Apakah udah fokus atau enggak Ataupun Praying nya udah ngepas Apa enggak Ke kamera kita Nah Seperti ini Jadilah ini fungsinya Kita Sebuah TV Dimanfaatkan Menjadi monitoring Jadi Jika sebelumnya Sebuah smartphone Sekarang sebuah TV Dijadikan monitoring Di Sebuah kamera Dan ini contohnya Kita butuh kabel Tadi udah dicolokin Oke Itu di TV Udah ada Itu gambar Yang dari kamera Guys Itu dari kamera Langsung Tampil ke TV Dan ini Bukan hanya Sebuah TV Sebuah Ngerekam video aja Ini lagi ngerekam itu Posisinya Dan bisa juga Dijadikan Kita Apa tuh Kalau melihat album Bisa Dilihat di TV Kalau lagi ada Isi album Di file kameranya Jadi Bisa Ditampilkan ke TV Di setel TV Oke Seperti ini Dan Inilah fungsinya Kita Membuat Monitoring Sebuah TV Di kamera Maupun DSLR Maupun Juga Mirrorless Jadi ini Sangat bermanfaat Apabila kalian Yang belum bisa Flip screen Tapi kalau udah flip screen Gak usah Tapi untuk Menyetel Sebuah file video Di kamera Ditampilkan ke TV Ini bisa Ini berguna banget Oke Segitu saja video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Test for watching Oh Ini ada Disitu ada Oke Test Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!